sama geris anatomi ini, jadi kalau memang belajar sistem embriologi itu, kamu harus menyandingkan dua ini ya, langmen embriologi sama anatomi, karena embriologi itu sangat berkaitan dengan anatomi. Oke, kita mulai dulu, hari ini kita akan belajar tentang sistem saraf ya, embriologi sistem saraf, nah sistem saraf itu akan dibagi menjadi central nervous system dan peripheral nervous system ya. Di pelajaran anatomi juga kamu akan belajar lebih detail lagi pembagiannya dan di fisiologi kamu akan belajar terkait dengan fungsi masing-masingnya apa dan sistem kerjanya seperti apa. Untuk central nervous system, kita punya brain atau otak dan juga medula spinalis atau spinal cord. Sedangkan yang peripheral nervous system itu ada yang sensorik dan motorik, nanti akan dibagi lagi ada yang sistem saraf simpatis, parisimpatis dan sistem saraf kranialis ya. Nah ini sampai kita nanti tunggu ya, jadi dokter dan lain-lain, ini semuanya bukan akan kepake. Jadi basic itu memang harus pegang, karena semua sistem gangguan nanti, kita harus terkait tentunya dengan strukturnya. Nah ini ya, untuk embriologi, ini di dalam Quran itu memang juga sangat banyak ya, ayat-ayat yang mengulik tentang step by step penciptaan manusia dan penciptaan manusia itu ya nggak terlepas dari memang sistem embriologi ya, step by step gitu ya. Secara literatur memang tidak spesifik, tapi ini sudah dinarasikan 1400 tahun yang lalu, dengan ya cukup detail bahwa ada step by step ya, dan itu ya dengan kemajuan sekarang kita sudah bisa membuktikan. Jadi memang ada gitu ya, ilmu ini ada dalam mengakurkan. Nah untuk ini adalah, kalau kamu belajar lang main embriologi, maka semua sistem untuk embriologi ini kita selalu kembali ke sini ya, saya ulik sedikit ya, review sedikit, bagaimana sih prosesnya? Nah tentunya adalah dari pertemuan dari sperma dan ovum ya, kemudian ada zigot ya, kemudian nanti akan membelah menjadi blastura, morula, dan lain sebagainya. Dan kemudian, nah semua sistem embriologi akan berasal dari stat yang sama ya, ini early blastopsis ini. Nah ini ovulasi dan kemudian implantasi. Yang terjadi adalah ketika, saya akan cekkan sedikit ya, nah kemudian setelah terjadi fertilisasi, ini ovulasi, kemudian fertilisasi ya, kemudian implantasi ya, implantasi nanti akan menempel pada dinding endometrium, dan disitulah dimulainya embriogenesis ya. Nah hari ke-8, disini ada blastopsis melekat di seroma endometrium, kemudian akan menjadi tropoblast, berubah menjadi sitotropoblast, dan sin-sitiotropoblast. Nah kalau kamu pelajari tentang embriologi sistem reproduksi ya, terjadinya organogenesis bayi, dan juga apa yang ternyata pada ibu, nah disini ada lapisan yang akan menempel pada ibu, dan akan menempel pada bayi ya. Nah kemudian udah skip aja, ini slide-nya juga lumayan yang ini ya, nah disini, nah disini yang kita lihat ini yang di lingkaran-lingkaran ini ya, nah disini akan timbul lapisan-lapisan, ya lapisan-lapisan perkembangan embriologi. Nah disini, nah yang kamu lihat disini nih, nanda hipoblast ya, epiblast ya, disini. Kalau yang sitotropoblast, sitotropoblast, ini adalah bagian dari yang lapisan-lapisan, yang kemudian nanti akan berkembang untuk menyokong kebegiduan bayi. Nah, tapi yang terjadi pada lapisan-lapisan yang pada saat embriologi bayi, ini ada pada, ini ya, ini kamu pelajari lagi sendiri ya, nah kemudian sosis, hari ke-13, kemudian ada utroplastitas sirkulasi. Utroplastitas sirkulasi ini adalah suatu hubungan antara ibu dan bayi ya, uteroplacenta, jadi uterus dan placenta. Ya, ini adalah menjamin sirkulasi pada fetus. Ya, saat implantasi akan terjadi bleeding, nah ini yang sering disalahkan di pikiran menstruasi ya, tapi adalah bleeding saat implantasi. Nah, disini, udah saya skip, nah, kemudian, nah disinilah mulai. Pada saat minggu ketiga, setelah terjadinya fertilisasi, maka akan timbul trilaminar germus. Inilah jikal bakal dari seluruh sistem organogenesis pada manusia. Ya, timbulnya tiga lapisan embryonic ya, disini. Tiga lapisan embryonic, ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, disini, nah kamu harus hafal nih, nanti, me-ectoderm itu jadi apa, mesoderm jadi apa, endoderm jadi apa. Ya, untuk sistem salah pusat, nanti kebanyakan akan berasal dari ectoderm. Ya, sama seperti lakukan pembentuk kulitnya. Nah, disini, kemudian, nah, ini, nah, oke, terima kasih. Ini ya, disini ada namanya primitive streak. Nah, streak inilah nanti yang jadi jikal bakal dari sistem syarat pusat juga. Ya, seperti apa sih, gitu ya. Nah, kalau kita belajar epidemiologi itu, kita memang belajar tentang masa lalu ya, masa lalu. Seluruh epidemiologi itu, kita selalu belajar tentang masa lalu. Jadi, itu tujuannya adalah untuk, sebenarnya untuk mencari tahu, kira-kira, apa yang terjadi, pada saat, step by step ini mengalami gangguan. Semua ini harus terjadi dengan sempurna, tidak terinterupsi, sehingga, dari awal sampai akhir, berjalan dengan baik, hingga menghasilkan bayi yang sehat. Adanya satu, step yang terganggu, maka akan menghasilkan, biasanya akan mereka cacat bawah. Disini ada ectoderm ya, disini ectoderm ya. Nah, ini ada, nah, kalau kamu lihat ini, extra embryonic ya, intra embryonic, ekstra embryonic, nah ini adalah lapisan-lapisan dari fetus. Nah, disini ada endoderm. Nah, ectodermnya disini nanti. Endoderm itu adalah lapisan yang akan berkembang menjadi, misalkan, GI tract ya, yang dalam-dalam. ya, endotel, seperti itu. Nah, kalau kamu kesulitan membaca Langman Embidologi ya, kemudian membayangkan seperti apa step-by-stepnya, secara yang paling muda adalah mengakses pada video-video di Youtube. Udah, kamu lihat aja, oh, tonton, oh, gitu step-by-stepnya, kamu akan punya gambaran, ini cara terbaik. Jadi, sekarang, kamu sudah dimudahkan untuk bisa memvisualisasi karena apa sih yang terjadi pada saat embriologi nah disini ya kita mulai ya itu semua sistem embriologi berkembang di step itu ya nah sekarang disini sistem selapusat atau central nervous system adalah sistem embriologi yang terbentuk paling awal kalau tadi setelah 3 minggu kemudian akan terbentuk 3 lapisan germ layer ya maka sistem selapusat itu terbentuk langsung saat itu ya di minggu setiga juga ya karena ini adalah yang paling awal sehingga apa yang akan yang harus kita cermati makanya dikatakan sekarang kehidupan bayi ya terjadi enggak saat bayi dilahirkan tapi seribu hari pertama itu saat bayi dalam kandungan itu sudah masuk perkembangan berarti kalau mau anaknya cerdas berarti sebelum kelahiran eh sorry sebelum hamil pun harus dipersiapkan karena apa biasanya tahu kalau telat gitu ya oh hamil ya terlambat menstruasi itu kan biasanya rata-rata satu bulan ya next next period gitu ya padahal 3 minggu pertama itu sudah terbentuk kalau tidak dipersiapkan maka bisa mengakibatkan gangguan perkembangan terutama di sistem sarap pusat itu yang harus kita cermati jadi makanya orang hamil itu harus dipersembahkan jauh-jauh hari bahkan sebelum merencanakan kehamilan ya karena ini yang terjadi dia akan berkembang pada 3 minggu pertama ya sebagai neural plate di regio middorsal frontal dari primitive notch ya primitive notch itu nanti yang titik tadi itu ya nah itu dia akan berkembang kedua tepi lateral plate akan terangkat membentuk neural jug nah tadi neural plate ini plate-plate ini ya nah ini kemudian dia akan membentuk primitive stick ini nah kemudian dia akan terangkat dan membentuk neuropore jadi membentuk suatu tabung panjang nanti akan kita lihat bentuknya seperti apa nah tabung panjang ini kedua tepinya kemudian bersambung satu sama lain membentuk neuropore yang akan memanjang dari kranial ke kaudal ya nah nah ini terbuka dan dia akan menutup pada hari ke-25 ya dan kemudian menutup terakhirnya yang bawa pada hari ke-27 nanti kita akan lihat ya nah dari yang neuropore itu akan terbagi menjadi tiga tiga pembagian susunan saraf yaitu ini cephalic dan ini akan menjadi primary brain vesicle ya nanti terbagi lagi proencephalon ya mesencephalon dan romboyencephalon ini otak otak ini ya otak utama ya kemudian ini telencephalon dan diencephalon dan romboyencephalic ini adalah pembatas ismus yang memisahkan mesencephalon dan romboyencephalon kita akan lihat gambarnya nanti nah dinding tengahnya akan dilapisi neuroepitelial yang akan menjadi spinal cord ya dan semua bagian-bagian tadi berkembang menjadi ventricle untuk ventricle ventricle adalah sistem di secara pusat kita yang memproduksi cairan cerebrospinal ya jadi semua itu bagiannya akan berkembang menjadi masing-masing bagian nih ilustrasinya seperti ini nah dia akan membentuk neuropornya panjang ya sebuah tutabung panjang ya kemudian akan membelah ya disini akan menutup yang bawah ini hari ke-27 menutup jadi buntuk membuntuk ini bawah ya kemudian ini akan terbagi-bagi ya proencevalon mesencevalon dan romboencevalon masing-masing akan membagi lagi dan kemudian berdiferensiasi menjadi bagian-bagian sesuai dengan job risknya masing-masing ada yang menjadi cerebrum ya ada yang menjadi ventricle ada yang kemudian midbrain ini gimana cara mengaturnya oh alam ya sudah memang sudah ada dalam tugas perkembangan masing-masing sel yang sudah ada di codingnya dia ya coding kromosom dan lain-lain sebagainya jadi masing-masing sel punya job risknya masing-masing nah kalau kita melihat itu tadi yang serik kayak plate tadi ya polos gitu ya terus ada seriknya di tengah nah kemudian yang dikatakan kan tengah pinggirannya akan menekuk gitu ya mengangkat kemudian membentuk pore nah ini ini primitif kemudian ini plate-nya neural groove ya naik-naik menjadi suatu cekungan ya nah kemudian ini ada apa namanya fold ya nah nanti lama-lama jadi seperti ini kayak apa sih gitu ya seperti ini naik-naik-naik gitu ya membentuk suatu tabung panjang nah jadi kayak apa kayak lempeng terus ditekuk gitu ya ditekuk tengahnya lubang nah pore-nya itu adalah nanti ke bawah akan berubah sel-selnya itu akan menjadi medula spinalis nah kemudian atas dia akan membentuk bagian-bagiannya membentuk bagian-bagian dari otak besar dan otak kecil ya jadi bisa lihat bawah ini terbuka ini caudal neuropor ya ini nanti ada dimana ujungnya ada di sakrum kita ya ujungnya saraf medula spinalis ada sakrum dan ini harus nutup kalau gak nutup maka akan menjadi kelainan kongenital ya gangguan penutupan dari caudal neuropor itu ada ya nah kemudian yang atas nah yang atas tadi dia akan membuat forebrain midbrain hindbrain nah masing-masing ada yang membuat itmus ya membentuk ventricle-ventricle-nya ya ini step by step ya nah kemudian jadinya gini udah apa sih organnya kok bisa melengkung gini kita hanya belajar dari belajar dari step by step kemudian di kita buat ilustrasi kenapa bisa begitu ya ya sebaik-baiknya penciptaan ya oke kamu bisa mengakses dalam bentuk 4D kalau mau ya fetus udah kamu perlu singkat dari youtube ya mungkin penjelasan saya juga kurang bisa memvisualisasi ya seperti ini lo gak bisa pencet nah ini terjadi bayangin ini fetus terjadi pada minggu ketiga sampai sekitar minggu kelima kayak gini sehingga kenapa kalau dokter kandungan itu membolehkan orang tua untuk usg 4D gitu ya kalau sudah di atas 3 semester ketiga kenapa karena kalau sudah semester ketiga dekat-dekat lahiran di 4D wajah bayinya udah kelihatan ya kalau orang tua disuguhkan wajah bayinya kayak gini apa gak ngeri gitu ya gitu jadi kan enggak dibentuknya matanya belum terbentuk apa belum terbentuk masa bayi kayak gitu gitu ya inilah yang biogenesis jadi memang ya gak gak usah ditampilkan memang seperti ini gitu nanti dia akan berkembang baru terbentuk wajah dan lain-lain itu setelah nanti seluruh organogenesis yang internal sudah selesai baru nanti akan terbentuk pasis ya nah itu sehingga nanti baru boleh diperlihatkan untuk ya memang belum layak lah ya belum layak untuk ditampilkan nanti malah serem ya kemana ini nah kamu bisa lihat lagi lobus-lobus dari otaknya seperti ini bahkan matanya juga belum terbentuk sarap-sarapnya juga berbentuk ya ini organ internalnya masih mulai mulai akan dipersiapan ini ya masih berbentuk tabung panjang juga oke ini tadi ya nah mesencephalon ya ini kemudian ini masih ada nih nah ini sudah nutup nih disini nah nanti akan berkembang menjadi medula spinalis ya kemudian masing-masing juga akan berkembang lebih spesifik membentuk jaras-jaras persarafan ada yang berkembang menjadi syaraf sensoris syaraf motori kemudian yang di atas ada nukleus seperti itu masing-masing punya tugas berkembangnya sendiri nah nih kemudian gini muter-muter-muter gitu ya ya ada yang melebar ya nah ini masing-masing ujung-ujungnya nukleus ya nanti akan berkembang menjadi sistem syaraf cranialis sistem syaraf cranialis itu ada 12 nah kamu harus hafal itu ya apa itu optikus ya optikus ya trigeminus ya troklearis ya abducen lah dan lain sebagainya ya optikus itu harus hafal harus hafal itu fungsinya untuk apa ada yang murni sensoris ada yang murni motoris ada yang mix motoris sensoris itu juga harus hafal ya syaraf cranialis ini ada yang hanya murni sensoris ya kayak optikus ya olfactory itu kan murni sensoris ya cuma panca indera aja tapi dia tidak nah ada yang memang motoris kayak hipoglosus ya menggerakkan lidah nah itu harus hafal ya oke kemudian ini yang terjadi ya kita skip aja ini berkembang menjadi hal apa bagian sistem yang lebih spesifik ya mulai terbentuk hipotalamus ya kelenjar-kelenjar kecil formen-formennya mulai detil ya kemudian ini ada plexus coroideus ya ini untuk menghasilkan sistem licorcer brospinal ya tadi ventricle-ventriclenya tidak terbentuk ventricle itu adalah ruangan-ruangan ya chamber-chamber tempat berkumpulnya licorcer brospinal nah penghasilnya adalah plexus coroideus salah satunya ya ini kalau formen-formen itu adalah lubang antara otak ya calvarium sama medula spinalis ya itu juga harus hafal ya ventricle 3, 4, 1, 2 ada di mana kemudian pembatasnya apa aja ya formen-formennya itu apa ini kalau kita lihat nah kemudian berkembang lagi 8 minggu menjadi lobus-lobus lobus-lobus otak yang lebih detil ya lobus otak yang besar kemudian dibagi lagi lobus-lobus kecil-kecil ya yang tugasnya semua spesifik ya lobus osipital berkembang nanti bersamaan dengan sarak optikus ya kemudian lobus parietalis ya untuk area broca wernik ya sama motorik ya kemudian frontalis nah frontalis ini lobus yang berkembang lebih lambat ya dibandingkan dengan lobus-lobus lain dan dia akan berkembang optimal sampai usia 20-an nah ini lobus frontalis ini lobus untuk kecerdasan pengambilan keputusan jadi dia berkembang jadi kita bisa tahu bahwa manusia ini memang didesain untuk berkembangannya itu memang lambat dibandingkan mungkin makhluk hidup lain ya kalau makhluk lain lahir udah bisa jalan gitu ya udah bisa lari gitu ya tapi manusia kan enggak memang pekembangannya sangat detail spesifik dan sangat halus dan dia dengan kecepatan yang berbeda dengan makhluk hidup lain ya bahkan lobus frontalis kita dikatakan dia akan maturasi ketika kita usia-sia 20 ya untuk pengambilan keputusan judgment dan lain sebagainya ya kebijaksanaan itu mulai terbentuk jadi jangan suruh anak usia misalkan 10 tahun itu bisa mengambil sikap yang itu gak cocok karena memang lobus frontalisnya belum terbentuk ya gitu jadi maturasi secara struktur kadang tidak match dengan maturasi secara fungsi yang bisa kita aplikasikan pada ilmu bioetik kita itu apa ya bahwa kalau kita punya akil dan balik ya akil dan balik ya kalau di teknologi kedokteran ya kita punyanya teenage teenage remaja remaja ya atau apa tenor stage ya tenor stage itu adalah perkembangan fisik ya maturasi fisik pada anak-anak remaja ya tapi di kita islam punya akil dan balik dimana balik kita lebih dulu yaitu pada remaja akilnya nanti gitu akilnya nanti jadi makanya dikatakan akil balik itu kalau dia sudah secara biar sudah menstruasi dan lain-lain kalau perempuannya nah akilnya nanti menyusun jadi balik dulu baru akil makanya kalau apa namanya syarat wajib sholat gitu ya balik kan ya akilnya late dalam ilmu fisiologi dan psikologi itu dikatakan jurnal menyatakan maturasi secara fungsi itu baru terjadi late awal di bahasa muda nah itu contoh tapi kita sudah berkembang dulu nah mempersiapkan perkembangan ini secara struktur itu memang membutuhkan sumber daya yang cukup nutrisi ya mikro makro nutrien nah kemudian kalau jadi kita kamu bisa bayangkan kan kalau otaknya gak bisa berkembang secara struktur dengan baik fungsinya kan apalagi makanya dikatakan kalau ibu-ibu yang kurang gisi akan menghasilkan anak-anak yang juga IQ-nya rendah karena apa ya ini strukturnya gak bagus apalagi fungsinya gitu dengan menghasilkan mempersiapkan kehamilan kemudian durante hamil dipersiapkan persalinannya bagi nah strukturnya baik diharapkan nanti perkembangan juga baik itu yang bisa kita ambil dari epidemiologi ini salah satunya itu oke ini frontal parietal sipital makin spesifik masing-masing punya neklaris berkembang kemudian ini nah nah dia tuh otak kita tuh kan mulus gitu ya gede nah makin sering disimulasi ya makin bagus otak tuh makin berkerut sulkusnya makin banyak ya sehingga kalau struktur otak kita itu makin dalam sulkusnya girusnya makin banyak makin cerdas biasanya yang ini bisa terjadi perkembangan ini setelah dilahirkan stimulasi yang baik nah ini makin banyak jaras apa timbulnya spruiting sel-sel-sel-sel-sel makin banyak ya itu contoh nah kalau otaknya mulus biasanya juga gak bisa mikir yang baik ya gitu ya itu itu anunya sehingga kalau misalkan ada anak-anak dengan gangguan perkembangan kemudian kita MRI atau kita CT scan didapatkan ini kok girus lukusnya kurang dalam misalnya ada brain atrophy jadi memang gak terbentuk dengan baik ya oke ini contohnya nah ini adalah penampang penampang-penampang ya ada foramen ya kemudian ini mulai terbentuk lebih detil ya disini ini sangat detil otak adalah organ yang dibentuk sangat detil ya dan ya karena dia pusat pengaturan ya nah ini kemudian ini penampang horizontal ya apa sih kalau nama itu ya dari medula spinalis kita lihat akarnya medula spinalis ya tiap tiap irisan akan berbeda dan ikleus ini membentuk sensoris motoris ya gak bisa gerak itu ya step by step jadi pada saat perkembangan intrakranial ini yang terjadi intrakuterin kalau ada disrupsi disini ya ibunya malnutrisi atau kena toksin atau infeksi gimana perkembangan otaknya bayi juga akan bermasalah sehingga misalkan kalau jadi infeksi ibunya infeksi pada trismesser pertama maka resikonya adalah kelainan kongenital pada susunan pusat ya susunan pusat jantung nah ini jantung juga dibentuk pada minggu keempat kelima ya satu minggu lebih lambat dibandingkan dengan otak ya kalau di minggu-minggu itu kena masalah ibunya maka biasanya ada kelainan garis tengah namanya kelainan garis tengah itu mulai otak jantung ya oke sini spinal cord spinal cord itu untuk sel mengandung sel neuroepithelial ya nah disini oke lah saya skip aja kalau nanti kamu belajar lebih detail di di histologi ya nah gray meter sama white meter itu punya perbedaan sifat ya pada yang sesuai sel pusat yang sama di medula spinalis ya jadi jangan ketukar ya ini sel-selnya ya kemudian ini udah kamu akan lebih detail di histologi ya lapisan terlalu spinal cord disebut lapisan marginal mengandung sel-sel serapus saraf ya kemudian mengalami mielinisasi ya mielinisasi berwarna putih yang disebut dengan white meter white meter itu jadi sel sarafnya warnanya putih jadi kayak bayangin itu kabel kemudian ada lapisannya gitu nah mielinisasi itu berasal dari apa namanya lapisan ya yang melindungi sel saraf tujuannya adalah untuk mempercepat penghantaran sinyalistik jadi dia bisa loncak-loncak gitu ya nah itu nah dia butuh penghantaran yang sangat cepat kemudian ini ya udah habis ini ini sentral kanal ya disini tepas cerebrospinal flutnya ya mengalir ya kemudian disini ada yang dorsal sensory itu untuk sens penghantaran self-sensory yang ventral ini adalah untuk motor jadi kerusakan pada ventral motor ini apa namanya disini ya dia keluarkan serabu saraf ini akan mengakibatkan paresis atau paralisis contoh misalnya polio ya dia akan menyerang di ventral motor jadi makanya paresis anaknya gak bisa jalan gak bisa jalan ya nah kalau yang sensory lain lagi ya misalkan pada penyakit transform militis ya itu juga ada gangguan sensor motoris ya sini juga sebagian menyerang sini jadi nanti akan berbeda manifestasi klinisnya oke sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu ada mungkin belum mata oke dari saya kamu sudah punya langmen epidemiologi ya udah ada belum ada dokter ya nanti WA saya ya untuk apa untuk lain-lainnya bisa kamu baca lebih detail di langmen ini hanya ini kelas 2 ya Nia ya kamu kelas berapa kelas 1 kelas berapa kelas 1 kelas 1 kemudian kelas 1 ya tinggi oh yaudah oke sampai sini aja pelajarannya jadi kalau next ini nanti ada kelainan kalau nggak ini talap nah ini karena kelas 1 masih basic aja oke kalau sudah saya hiri semoga bisa memberikan sebenarnya ilustrasi ya untuk kamu mempelajari lebih detail ya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita airi kita tutup dulu dengan doa baik selamat melanjutkan aktivitas saya undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh